Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas tentang resiko dan juga solusi ketika teman-teman itu telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Sopi Ini termasuk Sopi Payletter, Sopi S Pinjam, dan Sopi-Sopi lainnya Intinya yang berhubungan dengan pinjamannya Dimana katanya kalau kita ini galbay, maka akan banyak resiko seperti ada diisi lapangan, teror-teror, dan lain sebagainya Nah, kebetulan banyak sekali nasabah-nasabah Sopi ini yang masih awam dan gak ngerti banget ya Soal resiko gagal bayar di pinjaman online Kita sebut aja Sopi, Sopi Payletter, dan S Pinjam, anggap aja pinjaman online ya Karena ya memang kita ngutangkan, kita minjamkan, dan itu dilakukan secara online juga Jadi anggap aja dia pinjaman online Cuman memang secara izin mereka gak termasuk pinjaman online teman-teman Nah, gini Jadi ketika teman-teman gagal bayar di S Penjam, maka teman-teman pastinya akan ada yang menghubungi terus-menerus Bahkan sebelum jatuh tempo, teman-teman pasti akan mendapati kayak semacam WA, telpon untuk mengingatkan aja Reminder, buat kalian agar bisa membayar hutang-hutang kalian Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita sudah telat bayar, akan ada bunga, kemudian akan ada juga denda yang ada Nah, ini saya yakin kalian sudah pasti tahu Terus, apa sih yang harus kita lakukan biar aman, biar gak masalah, dan juga biar DC-nya gak datang ke rumah? Oke, kalau ngomong-ngomong soal aman, tentu S Penjam dan S Penjam itu pinjol yang aman ya Super aman sekali, karena mereka slik OJK, dan juga mereka itu diawasi oleh OJK juga Ya, kalau memang mereka itu sebenarnya ya legal Ya, bukan pinjol abal-abal, yang mana mungkin bisa jadi resikonya sangat besar Jadi, kalau kita galbe-dispilator, apa sih yang harus kita lakukan? Gak ada apapun Tetap tenang, tetap fokus pada apa yang kalian lakukan, jangan sampai kerjaan kalian terganggu Kalau kerjaan kalian mendapatkan dampak, kena dampak dari galbe kalian kayak gini Ya, ini serba salah ya guys ya, serba salah teman-teman Nanti kalian akan kesulitan juga untuk membayar ujung-ujungnya Karena ya, kalian kerjaan berantakan, karena mikirin masalah pinjol Ini seperti kayak lingkaran setan yang muter aja kayak gitu Jadi, saya ingin mengingatkan, buat teman-teman sekalian yang saat ini sedang gagal bayar di espilator dan es pinjam Udah, hentikan untuk melakukan apapun Gak usah pinjam-pinjam tempat lain Gak usah gali lubang-tutup lubang, karena itu akan menjerumuskan kalian sendiri Ingat ya, itu akan menjerumuskan teman-teman sendiri Makin berat, makin berat, dan makin berat banget nanti Kedepannya kalian akan bisa menyelesaikan hutang kalian Saya tahu, banyak orang yang pengguna espilator Karena espilator menawarkan begitu kemudahan-kemudahan untuk bertransaksi Misal, sekarang kalian lagi butuh untuk barang A Dengan kalian lebih muda untuk bisa mempunyai espilator Maka, setiap orang itu mempunyai rasa Wah, pakai ini dululah, pakai ini dululah Nah, ini yang sangat-sangat bahaya Ya, tapi sekali lagi Tidak ada resiko besar apapun yang akan menanti kalian kok Jika kalian gagal bayar atau telat bayar di espilator dan es pinjam Gak usah sampai gali lubang-tutup lubang lah ya Gak usah sampai pinjam sana-sini Fokus aja apa yang kalian lakukan Kalau memang diteror, kalau memang disamperin, ya hadapi Dan perlu dicatat juga Espelator dan es pinjam itu Desinya masih belum terlalu banyak Masih hanya ada di kota-kota besar aja Mungkin masih hanya ada di Jabodetabek Coba deh, yang daerah lokasi Bandung dan lainnya Apakah sudah kalian didetangin desi lapangannya? Saya yakin sih masih jarang banget yang udah didetangin ya Tapi intinya adalah Gak usah takut, gak usah pusing Insya Allah semuanya akan baik-baik saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih